Well, hello-hello, hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Ini udah di bulan Juli, di pertengahan Juli. Jadi, di video ini aku mau buat sedikit berbeda. Jadi topiknya adalah seperti yang kalian bisa lihat di judul, kenapa mereka ngeblok kalian, gitu ya. Kenapa mereka ngeblok kalian, atau kenapa mereka dimin kalian, gitu. Pokoknya sekarang kalian situasinya adalah nggak ada kontak, gitu. Hilang aja pokoknya. Entah karena ngeblok, atau ya hilang aja, gitu. Jadi aku menyederhanakannya kayak kenapa mereka ngeblok kalian, gitu ya. Kenapa disebut ngeblok, walaupun memang mungkin di sosmed nggak ngeblok ya, cuman kayak energinya itu diblok sama mereka, gitu loh. Sengaja nggak dibikin sambung, gitu, sama mereka. Nah, sekarang aku mau lihat kenapa, ada apa dengan mereka, kayak gitu ya. Kalau sebelumnya topik-topik seperti ini aku bikin pick a card, kali ini aku nggak akan bikin pick a card, atau pick a pile, atau pilih kartu, atau pilih tumpukan kartu ya. Aku akan langsung aja bikin satu video kayak gini. Jadi, jatuhnya memang genre reading. Jadi kalau seandainya pas sama kalian, ya resonates. Kalau nggak pas, berarti kalian bisa lihat topik serupa di video-video aku yang lainnya, gitu. Tapi memang aku belum buat, sih. Setelah ini, ya. Jadi, lagi-lagi ini ya, aku mengetin kalau ini adalah genre reading, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga nggak. Jadi, check what resonates and let the rest. Kalau kalian nonton video ini, ya, apalagi buat kalian yang watchers yang baru, viewers yang baru, berarti kan kalian nggak dapet notifikasi segala macem, kan. Nah, itu makin deh tuh, makin menunjukkan kalau memang video ini dibuat untuk kalian, gitu loh. Jadi, memang vibrasinya, vibration-nya, vibration-nya, vibrasinya tuh sudah nyambung ke sini, gitu. Jadi, take it as a sign. Ambil ini sebagai tanda-tanda dari universe dan alam semesta, oke? Let's start! Pertama, aku pakai kartu dari A Wisdom of the Oracle. Kenapa mereka block kamu? Atau kenapa tidak ada komunikasi sekarang? Yang pertama adalah loyal heart. Loyal heart. Yang kedua ada. Atau pertama yang keluar langsung ada loyal heart? Loyal heart. Atau hati yang loyal, hati yang setia. Ini lucu sih. Ini banyak dari kalian sebenarnya kontradiksi, ya. Kontradiksi di sini maksudnya adalah, oh, tarat. Kita mau dari loyal heart dulu di sini. Loyal heart di sini nih ya. Di satu sisi, aduh. By the way, ini kartu-kartuku. Sorry, kristal ku maksudnya. Karena aku lagi ngeoleksi kristal. Sebenarnya udah lama sih. Cuman kayak baru beli lagi. Sekarang-sekarang ini. Hold on. Oh, my dog. Oke. Loyal heart sama all tied up. Sebenarnya ini lucu ya. Ketika ada loyal heart, tapi all tied up. Di satu sisi, dengan adanya loyal heart atau hati yang setia, sebenarnya mereka ini selalu nungguin kamu loh. Nungguin dalam arti, secara energi, dia itu belum putus sama kamu gitu loh. Nggak bener-bener diputus. Walaupun memang yang kelihatan di 3D, kelihatan di luar ini, dia kayak dengan sengaja membatasi komunikasi, tidak membalas chat, atau ya bener-bener hilang, atau ya ngeblok gitu. Tapi secara energi, sebenarnya kalian itu masih nyambung. Dan dia akan selalu ada buat kamu gitu. Kalau kita lihat dari 5D-nya gitu ya. Bukan dilihat di duniawinya seperti ini gitu. Bisa dibilang soulmate iya. Ada soulmate-nya juga. Karena kalian ini punya janji. Soulmate kalian ini punya janji untuk selalu setia satu sama lain gitu. Selalu ada. Misalnya di dunia 3D nih, di duniawinya ini, belum jadi secara romance, at least dia akan selalu ada sebagai teman yang baik, yang bisa ngedukung kalian dalam situasi apapun. Tapi kenyataannya, situasi sekarang itu memang belum bisa ya di dunianya ini, di 3D-nya ini. Karena dengan adanya all tied up, dia ngerasa ada sesuatu yang bikin dia terjebak, terikat, dan tidak bisa nyambung sama kamu. Tidak bisa nyambung secara yang kelihatannya ya, secara 3D-nya tadi. Mungkin dia ada masalah, yang kebanyakan masalahnya itu adalah ilusi dia aja gitu. Kalau kita lihat ya, ini kan, seluruh-seluruhnya ini kan sebenarnya cuma tanaman, bisa dilepas kalau dia mau. Cuma karena dia mungkin punya ketakutan, punya kekhawatiran. Jadinya, damn, yaudah. Pasrah aja gitu. Ya memang ini situasi pendewasaan dia juga sih. Kartu selanjutnya. Dari Enchanted Map. Ada Coming to Life. Oke, Coming to Life. Coming to Life. Disini, satu-satu hal yang perlu kita ketahui, dia ini memang lagi proses transisi sih. Not gonna lie. Kayak, dia ini transisi dalam arti transisi yang hanya melibatkan dia sebagai individual. Nggak bisa dia melibatin kamu dalam proses transisi dia ini. Disini ada kupu-kupu ya. Coming to Life. Mungkin kehidupan dia selama ini tuh dia nggak pernah suka dengan kehidupan dia gitu. Dia ngerasa dia terjebak, dia ngerasa dia nggak punya pilihan. Dan untuk bisa ngurusin kehidupan aja dia udah susah. Apalagi ngurusin kamu. Yang pasti yang aku lihat nih, ke depannya ini dia akan ini sih, kayak akan jadi kayak merging gitu. Immerse. Bukan merging. Immerse. From the death. From the ground. Dia akan muncul lagi gitu kehidupannya. Dia akan muncul lagi ke kehidupan. Dia akan muncul lagi untuk hidup. Intinya kayak gitu. Karena situasi dia sekalian tidak memungkinkan untuk ngurusin semua hal dalam saat yang bersamaan ya. Disini ada angka 5, 8, 11. Apalagi kalian yang udah di blog atau nggak ada komunikasi dari 5 bulan terakhir. Mungkin paling lama 11 bulan terakhir nih. Kebanyakan 5-8 minggu sih. 5-8 minggu terakhir nih. Damn. Oke, sekarang kita ke kemana? Kita ke tarot ya. Kenapa dia ngeblok kalian? Kenapa nggak ada komunikasi dari dia? Oke. Queen of Cups. Ada desk di sini. Nah, desk kebalik. Ini unsurnya sama nih. Maknanya sama kayak coming to life. Dia ini belum siap untuk kembali lagi ke kehidupan ya. Disini ada Queen of Cups. Dia ngerasa bahwa lucu sih, di satu sisi sebenarnya dia pengen perhatian kamu nih. Pengen perhatiannya kamu lagi. Pengen pengertian kamu lagi. Cuma memang kenyataannya dia belum bisa sih. Dia ngerasa dia tuh kurang gitu loh. Dia ngerasa dia ini serba kekurangan dan dia nggak pantas buat kamu. Dia ngerasa kehidupan dia tuh sekarang kacau. Walaupun dia tahu di masa depan nanti dia akan lebih siap sih. At least apa ya, dia akan menunjukkan diri dia yang baru. Versi dia yang baru. Belum selesai soalnya sekarang nih, belum selesai dia pelajaran ya. Belum selesai transformasinya. Tapi di masa depan dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Entah ada hubungan sama kalian atau enggak ya. Ini ngomongin tentang perjalanan pribadi dia sendiri. Coba ambil kartu lagi. Ada apa dengan dia? Kenapa dia nggak blok kamu? Jadi sebenarnya bukan salah kamu ya. Tapi memang dia sendiri nih. Ada The Moon. Ya ini dia banyak depresinya loh gara-gara ini nih. Masalah pribadinya dia. Banyak hal-hal yang dia takutin. Banyak apa sih kebawah mimpi. Nggak bisa tidur. Bener-bener kayak kehilangan arah gitu loh dia nih. Dia ngerasa keluarga dia nggak ngedukung dia gitu. Kayak sebenarnya dia punya keluarga yang secara material tuh cukup ya. Apalagi bagi kalian yang kayak orang yang sering kalian pikirkan ini kaya gitu. Atau mapan. Dia ngerasa walaupun dia secara material ini kan lagi-lagi jelur ini ya. Beberapa dari kalian nih dia ngerasa walaupun secara material cukup cuman dia secara dukungan keluarganya tuh nggak ada gitu. Atau dia juga merasa kayak dengan ten of pentel kebalik ya. Ini nggak jangka panjang yang dia punya ini itu yang bikin dia takut. Dia takut kekurangan. Dia takut banyak kekhawatiran. Dia takut tidak bisa bertahan kayak gitu. Wow, wow, wow. apalagi yang bisa kita lihat disini. Oke. Kita ambil dari Secret Union Messages ya. Kalau dia bisa ngomong sama kamu apa aja? Dia mau ngomong apa? I see other people in you. I see other people in you. Aku lihat orang lain belum dari kamu. Maksudnya apa? I see other people in you. Mungkin dengan melihat kamu dia ini kayak ketrigger sama hal-hal yang dia nggak suka gitu loh. Sebenarnya bukan salah kalian sih. Cuma memang secara 3D-nya nih dia secara secara raga. Kok kayak di horror ya? Maksudnya secara 3D-nya nih secara manusia dia ini kayak belum siap walaupun secara soul. Kalian sama sampai sekarang tuh masih connected gitu. I see other people in you. I won't exactly ready. So I ran. See? Aku nggak siap. Jadi aku pergi. Jadi aku kabur. Aku lari. See? See? I'm trying to let go of the 3D world. Aku nih lagi berusaha untuk aku lagi berjuang aku lagi berusaha untuk kayak bisa melepaskan hal-hal duniawi di 3D ini. Apa sih hal-hal duniawi itu? Misalnya kekhawatiran-kekhawatiran dia tidak akan selamat. Kekhawatiran-kekhawatiran dia tidak akan bisa punya uang. Kayak gitu loh. Sebenarnya rejeki kita sudah diatur. Tinggal kita percayakan saja kepada alam semesta. Kalau semuanya sudah diatur percayalah gitu loh. Manifestasikan hal-hal yang ingin kita punya di dalam hidup kita. Visualisasikan manifestasikan kalau kita sudah punya itu salah satu cara untuk attract untuk menarik energi itu supaya itu benar-benar terjadi. Gitu. Cuma dia belum sampai situ. Oke ini ada lagi dari Hermit Tarot. Ini memper. Jelas lagi nih. Kira-kira kalau dia bisa ngomong. Dia ini mau ngomong apa? Apa? I worry about us a lot sih. Aku tuh khawatir tentang hubungan kita. Khawatir banget-banget. Bahkan kamu sampai nggak tahu loh. Mereka nggak ngomong mungkin. Yes, tapi kebalik. Jadi dia ragu. Jadi pertanyaan apapun yang sedang kalian pikirkan ke mereka dia mau jawab iya. Tapi nggak dia omongin. Dia ragu. Yesnya kebalik. Dan yang terakhir ada I'm open to compromise tapi posenya kebalik. Jadi ya aku bisa sih kompromi kamu maunya apa. Cuma karena posenya kebalik dia belum bisa. Lagi-lagi karena dia belum siap. Dia belum siap. Dia belum siap. Makanya dia lari. Dia belum bisa ketemu sama kamu dengan versi dia sekarang. Jauh dia. Jauh di bawah kamu sekarang secara mentalnya. Kita ambil kartu lagi. Dari Romance Angels Denny kenapa? Denny kenapa? Denny kenapa? Denny kenapa? Sayang. Passion. Di satu sisi dia memang punya passion sama kamu ya. Ada passionnya ya. Makanya tadi nyambung sama loyalheart disini. Passionnya ada. Dia rasanya pengen terbuka sama kamu gitu loh. Rasanya tuh kalau gak ada kepikiran-kepikiran yang khawatir-khawatir disini tadi itu. Dia pengen tuh langsung kayak nyosor aja ke kamu gitu loh. Ini tipe-tipe orang yang kayak kalau cuma berdua langsung kamu di bawahnya dia begini langsung disosor aja. Termasuk orang banyak deh kalian dia suka nyanyi ya. Dia suka nyanyi. dia kalau senang tuh joget-joget sendiri. Little dance gitu kan. Yang kedua children. Oke banyak dari kalian nih yang juga udah punya anaknya sampe Denny. Cuman mungkin lagi kepisah aja. Lagi di ghosting. Parlo udah punya anak. Tapi anak kalian sih yang menyatukan kalian. banyak yang gak tanggung jawab juga sih ini. Mungkin gara-gara ada anak nih jadi kabur. Dia gak siap. Astaga. Oke kita lihat lagi. Uhuh banyak banget. Ada engagement. Ada chemistry. chemistry sama is it safe for you to love? Gitu kan. Nah dia ngerasa gak aman sekarang. Dia gak yakin kalau harus berhubungan sama kamu sekarang. Dia ngerasa gak aman. Dia ngerasa gak aman. Terus dia ngerasa chemistry kalian tuh sebenernya kuat sih. Cuman ya itu tadi dia ngerasa gak aman. Dia gak rasa gak aman dengan ikatan gitu loh. Apalagi kalau udah yang punya anak ya. Tau-tau mungkin kalian hamil tapi tidak direncanakan segala macem. Dia ngerasa gak aman. Ini gak aman kalau aku lanjutin. Makanya aku kabur. Kira-kira dengomen kayak gitu. Oh my god. Oke. What else? Coba kita ngeliat kedepannya seperti apa ya. Kedepannya seperti apa. Kira-kira kedepannya akan terjadi seperti apa nih. Ini dari Angel Pero. Oops. Cegukan. Kira-kira kedepannya akan seperti apa ya. Entahlah kamu dan dia. Apakah akan kembali lagi? Ace of water. Most likely ya. Kemungkinan besar iya nih. Falling in love or the resurgence of relationship. Jadi kayak akan jatuh cinta lagi dan cintanya itu akan muncul lagi. Terutama setelah dia secara spiritualnya itu udah tumbuh ya. Udah berkembang gitu. Setelah dia sadar. Dia sadar kalau kamu adalah rumahnya dia. Ace of water. Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Nine of earth. Iya. Enjoying last little luxury. Spending quite time alone. Successful self-employment. nanti setelah dia sudah sukses nih ya mengatasi kekhawatiran dia sendiri yang pertumbuhan sendiri tadi dia ini perjalanan individual dia. Dia akan kembali sama kamu. Kemungkinan besar dia akan kembali lagi sama kamu. Dan dia kembali dengan kayak usahanya dia. Dia kayak menunjukin kalau gue ini kembali dengan dengan versi gue yang baru sekarang gue udah punya usaha sendiri. Gue udah gak seka takut dulu seka khawatir dulu. Seven of water. A complex decision they need to do research stop procrastinating. Ya. Saking nanti lucunya ya ketika nanti dia kembali bahkan kamu tuh juga punya banyak pilihan loh. Bahkan kamu punya banyak pilihan juga nanti gak cuma dia doang. Nah. Jeng jeng jeng. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Tadi kan pertanyaan kenapa dia ngeblok terus ke depannya seperti apa? Terus apa yang harus kalian lakukan nih? Soalnya terutama di sini nih ya. Kalian punya pilihan selain dia nanti nih. Pertama ada three. Ini dari Lenderman ya. Aku baru pertama kali nih pake ini di video aku. Lenderman. Terus satu selanjutnya adalah garden. Oke. Karena aku belum familiar sama kartu ini coba ya. Let me let me let me take a look. Three ini artinya apa? Three ini artinya adalah health, vitality, well-being. Fertility kalau garden I think I can guess ini maksudnya seperti apa ya. 20 ada community social interaction, culture, beauty, enjoyment. oke. Ketika ketika ini terjadi ketika ini terjadi ketika ini terjadi nih ketika ini terjadi please daripada kalian mikirin mana yang harus dipikirin mana yang harus dipilih dari mereka kalian lebih baik mikirin apa yang harus diurus dari diri kalian sendiri. Mendingan kalian mempercantik diri memperkaya diri sendiri oh sorry apa namanya juga kesehatannya dijaga gitu loh. Nah nanti ketika kamu situasinya itu kayak bener-bener di puncak ya maksudnya gini ketika kamu depresi akan cinta kemungkinan tuh kamu jadi kayak helpless romantic gitu loh pengen ada hubungan tapi tuh yaudah lah seadanya jangan kayak gitu mendingan kalian naikin vibrasi kalian naikin kalian punya level ya dan nanti orang yang cocok akan muncul sendiri dan kamu akan tahu posisi kamu di mana level kamu di mana jadi kayak gak seadanya gitu dan sarannya adalah ketika orang-orang ini tiba-tiba datang nih banyak pilihan coba kamu kayak gini sosial lebih perluas koneksi kalian perluas lingkar sosial kalian gitu ketemu sama orang ada aktivitas-aktivitas yang cultural events misalnya kayak ke museum atau ke acara gathering community gathering kayak gitu pokoknya intinya banyakin aktivitas kalian yang naikin level kalian juga gitu loh karena dengan kalian nungguin mereka nih somehow kita tuh jadi kayak nungguin itu kayak diem gitu loh ketika nungguin seseorang berharap dia untuk kembali jangan sampai posisi kita juga diem kita tetap harus berkembang karena kalau emang dia jodoh kita pada saat itu ketika level dia lebih tinggi dan ketika level kita lebih tinggi itu ketumunya lebih enak tapi kalau seandainya kamu cuma diem ya akhirnya jomplang lagi gak bimbang lagi kayak gitu oke jadi kalau disuruh nunggu atau enggak ya never wait kayak kalau mau nunggu nunggu tapi jangan diem gitu jangan diem perbaiki dari kalian juga ini pesan darah buat kalian ya dari monologi oracle cards be bold and make the first move beberapa buat kalian kalau memang kalian memastikan perasaan orang ini jangan nungguin gitu loh usaha usaha yang belum usaha ya kalau yang belum usaha usaha beranikan diri dan ambil langkah pertama dicoba dulu hubungin dia jangan nungguin doang tapi bagi kalian yang sudah merasa ah akunya udah udah semaksimal mungkin loh please baby udahan biarkan dia berkembang kamu sudah melakukan yang terbaik ya tergantung dia sekarang gimana yang pertama take time to breathe out ya tadi ya lanjut kalau seandainya kalian udah berusaha banget dan belum menghasilkan nih hasilnya yaudah islahat dulu aja gak usah terus-terusan ngejar dia kamu sudah melakukan tunggas kamu disini dan yang terakhir ada bring love into this situation jangan membenci dia coba kita mengerti kalau ya dia juga lagi ada perjalanan diri sendiri gitu loh perjalanan individual perkembangan dia secara pribadi gitu jangan membenci dia karena kalau kita membenci itu jadinya proyeksinya itu jelek nanti ke universe dan berdampak balik lagi kita juga jelek gitu jadi kayak bumerang gitu gitu deh apalagi ya itu aja sih dari aku oke deh kalau kalian suka videonya please like comment subscribe yang belum subscribe sudah subscribe as usual terima kasih kalau kalian mau personal reading dimana itu bacaan lebih jelas dan lebih dalam dan lebih personal silahkan kolonjungi instagram aku di sana kalian bisa ngeliat gimana cara aku bekerja rate aku berapa sangat affordable sangat terjangkau aku tuh gak batasin kartu aku aku cuma batasin per waktu aja terus testimonial seperti apa pokoknya semua ada di sana oke aku juga suka bikin weekly reading di sana gitu deh oke thank you for letting me read for you see you on the next videos bye bye stay safe